Jadi dia mengatakan begitu, dia mengatakan yang macam-macam kata-kata yang penting Kata-kata seorang suami kepada istri-istri kepada suami Kini yohibku korban, ya Rasulullah Kau paling senang kalau dekat ke kau, ya Rasulullah Mala kini yohibku ma yohibuka, ya Rasulullah Tetapi aku lebih mencintai apa yang kau cintai, ya Rasulullah Maka Rasulullah lebih cinta kepada Allah, ya Allah Tidak cinta kepada istrinya, tapi cinta kepada Rasulullah, ya Allah Ibadah Padahal tidak, itu sampai tempat itu yang tempat yang biasa Rasulullah ibadah Kita semuanya berkahnya itu, berkahnya Aisyah Kita akan berterangkan itu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya saat ini menjelang keberangkatan jemaah dari Tanah Suci Kota Madinah ini Ke Bandara Jidah dan insya Allah langsung ke tanah air insya Allah nanti malam Saat ini Habib mengumpulkan para jemaah untuk memberikan pesan-pesan penting Menjelang perpisahan sementara dengan baginda Nabi SAW Dan tentunya semua jemaah berharap akan segera kembali ke tempat yang mulia ini Berkali-kali untuk berjumpa kembali dengan baginda Nabi SAW Dan tidak lupa saya doakan untuk segenap rekan-rekan subscriber Dimana pun anda berada dan seluruh bapak ibu, kawan-kawan yang menyaksikan tayangan ini Mudah-mudahan Allah SWT segera mengundang bapak ibu sekalian, kawan-kawan sekalian Ketempat yang mulia ini bersama keluarga untuk melaksanakan umrah Dan tentunya untuk ziarah keharibaan baginda Nabi SAW Ini Habib Buna Jadi Alhamdulillah Habib Ahmad Al-Kafatullah Hari ini hari Senin Kita lihat harinya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Abu Liyah mengatakan ini hari Senin adalah hari kelahiran Baginda Nabi SAW Dan juga merupakan hari wafatnya baginda Nabi Dan juga hari hijrahnya baginda Nabi SAW Jadi hari Senin ini merupakan hari yang sakral Sebenarnya bapak ibu, rekan-rekan sekalian Bapak ibu, rekan-rekan sekalian Yang memang kita tidak bisa atur Tapi untuk jadikan atur kita hadis dan perpisahan kita selalu Kita berhati sejuk lagi Dan si harap lagi ini adalah penumpang yang kita sudah dikabung Suara Habib walaupun tidak kedengaran Dan insya Allah kita akan ikut serta mendapatkan keberkahan dari majlis yang mulia ini Dalam segala hal yang tidak dikabungkan oleh Allah Yang menurut Allah Bukan tapi keberkahan dari Allah Al-Qur'ah Yang mana itu adalah penampilan Tapi selain ini Janganlah kita ada Al-Qur'ah 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 Apa penopan pimpinan kamu yang mengatur kamu Maka tidak ada lain jawaban hanya satu Al-Qur'ah Al-Qur'ah Tugangan kamu Tugangan kamu adalah Al-Qur'ah Al-Qur'ah Kita apa? Al-Qur'ah Untuk kalian wahi hambaku kata Allah Yang aku cahayangin Khususnya yang sudah diberi haji Yang sudah diampuni segala-gala dosanya Allah Bahkan dijamin dosa-dosa kita dengan sama-sama makhluk Dijamin oleh Allah Berkat jadwalannya Al-Qur'ah 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 Bapak Haji Muhammad Firman Ini yang kita mendapatkan di Madinah Bapak Haji Muhammad Kalau semua itu segala-galanya Jika kita nikah Rasulullah telah mengingat kepada kita Allah Akbar Bahwa orang-orang yang nikah Jangan sekedar niat nikah Untuk bahagia rumah tangganya Kata Rasulullah Nikahlah kalian Bina rumah tangga yang bahagia Mudah-mudahan punya keturunan yang sholah dan sholihah Ini anak-anak anda Kata Rasulullah Mudah-mudahan kalian lebih banyak lagi punya anak Lebih daripada dua Maksudnya suami istri Akan menemukan ada yang satu, ada yang dua, ada yang lebih Kata Rasulullah Tujuannya apa? Ini intinya Bukan untuk di dunia bahagia Tapi nanti di akhirat Tolong jangan mengecewakan aku Kata Rasulullah Apa maksud Aku bangga Nanti hari kiamat Melihat umati Umatnya yang sholah Umatnya yang sholah Rasulullah Untuk menjadi orang yang sholah Untuk menjadi orang yang sholah Lalu Rasulullah Pernah satu saat Rasulullah itu mendoakan kita Bayangkan Pulang dari rumahnya Rasulullah Dari majlisnya Rasulullah Ke rumahnya Rasulullah Tidak tahu rumahnya Rasulullah Tidak tahu rumahnya Rasulullah Tidak tahu rumahnya Rasulullah Tidak pulang Satu saat Rasulullah Mendoakan istrinya Sayyidat Aisyah Kemudian doa Ya Aisyah Allahumma rizuk Aisyah Allahumma jammil Aisyah Allahumma tawil umar Aisyah Allahumma kasir amsal Aisyah Allahumma rizuk Aisyah Allahumma Allahumma tawil umraha fi ta'atillah Allahumma Allahumma terus Sayyidat Aisyah Istrinya senang apa tidak Suaminya mendoakan Bukan lagi suami Rasulullah Bayangkan Mendoakan panjang lebar Senang Sayyidat Aisyah Maka Rasulullah bertanya kepada istrinya Asuruh ya Aisyah Apakah kamu bangga ya Aisyah Senang Kata Sayyidat Aisyah Kali salah ya Rasulullah Bagaimana tidak Itu doa-doa yang istimewa Dunia akhirat Doa yang panjang lebar Doa yang teliti Doa yang terpenci Doa yang menunjukkan Bahawa ini adalah Suatu yang sangat luar biasa Maka Sayyidat Aisyah mengatakan Kaifalah ini doa dari suami Doa dari seorang Rasul Doa yang mustajab Doa yang luar biasa Akhirnya kata Rasulullah apa Wallahi ya Aisyah Katanya Demi Allah ya Aisyah Inni ad'u bihagih da'wat Kulla laylatin liumati Ya Aisyah Demi Allah Aku berdoa dengan doa-doa tadi Itu setiap malam Untuk siapa? Untuk umatku Untuk umatku Itulah Rasulullah S.A.W Lalu berdoa Bukan hanya di Arafat Setiap malam berdoa untuk kita Tinggal kitanya amin Tinggal kitanya ngikutin Tinggal kitanya bersyukur Kepada Allah Tinggal kita ngikutin Rasulullah Soal asa'lah Pakhti digamin oleh Allah Al-Fatihah Al-Fatihah Cintai Rasulullah Maka kata Allah Aku Pasti aku akan Cintai kalian Ya inilah Rasulullah Makanya kita Ketika mau berpisah dengan Rasulullah Mudah-mudahan Perpisahan kita Tidak putus Sampai disini Amin Ya Rabb Amin Ya Rabb Walaupun dalam mimpi kita Terbanyaklah salawat kepada Rasulullah Terbanyaklah baca Sejarah Rasulullah Perbaiki kehidupan kita Ikuti Dicah kita adalah Rasulullah Siapapun Boleh kita ikuti Kalau dia mengikuti Rasulullah Tapi kalau bertentangan dengan Rasulullah Atakan juga Maaf Ini kita adalah Pengikut Nabi Amin Kalau anda siapapun Ulamanya Kalau bertentangan dengan Rasulullah Tidak boleh diikuti Karena kita sudah berjanji Dan bersumpah Ash'adu an la ilaha Illa Allah Apa bayatnya Wa ash'adu An la muhammadan rasulullah Siap Kita ingin empat besar 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 Berkatnya Mekah Berkat Jumadina Berkatnya orang-orang Salihid Ya Allah Mereka orang-orang Salihid dan Salihat Ya Allah Mereka orang-orang Salihid dan Ya Allah Mereka orang-orang Dekat Allah Dekat Allah Dibangun 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 Aisyah Dibangun 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.